Masih di Borgolur, bersama saya Bang Jek Nah ini aduk kasus Jambret Yang kemarin sempat Jambret ibu-ibu terekam CCTV nih loh Ardiansyah, incar perempuan dan anak sekolah nih Perempuan dan anak sekolah ternyata menjadi target khusus pelaku Jambret yang telah melancarkan aksinya Di 12 TKP berbeda Yang ditangkap tim Macan Polsek Jambi Selatan Ini yang kemarin nih kasusnya Yang mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Ardiansyah pelaku Jambret yang melancarkan aksi di 12 TKP berbeda Yakni di kecamatan Jambi Selatan, Telanaipura, Jelutung dan Kota Baru Hanya bisa tertunduk lesu usai ditangkap oleh tim Macan Polsek Jambi Selatan Diakui Ardiansyah bahwa dalam melakukan aksi Jambret, dirinya bekerja secara sendirian dan tidak melibatkan orang lain Untuk mempermudah aksinya, Ardiansyah juga memiliki target khusus seperti seorang wanita dan anak-anak sekolahan Usai melancarkan aksinya, Ardiansyah juga tidak memikirkan kondisi korbannya Yang dipastikan terjatuh akibat Ardiansyah menarik paksa tas korbannya Setelah berhasil melancarkan aksinya, Ardiansyah menjual barang hasil curian tersebut melalui media sosial Hasil penjualan kemudian digunakan Ardiansyah untuk keperluan keluarga Karena Ardiansyah telah memiliki istri dan anak Terkait dengan hal tersebut, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri menghimbau masyarakat Agar hati-hati saat melintas di jalan yang sepi dan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan Agar tidak menarik perhatian para pelaku kejahatan Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan